oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di mdm channel balik lagi kita bakal bahas mengulas sesuatu hal yang menarik fenomena tragedi maupun story world sebelum kita lanjut ngebahas hal-hal tersebut jangan lupa suka channel ini dengan subscribe channelnya dan juga tekan tombol lonceng siapa tau bermanfaat oke perkenalkan gue nanda gue bakal mengulas hal-hal ragam peristiwa yang bakal terjadi di dunia ini ya baik semoga itu bermanfaat sekali oke inilah retetan tragedi cerupa jatuhnya pesawat klub bola asal Brazil baik sobat yang belum mengetahui silahkan aja langsung kita check it out check this out Brazil itu kita tau terkenal dengan negara segudang segudang apa segudang pemain bola berbakat ada yang namanya Ronaldo sampai dibikinin filmnya Ronald Dikin Ronaldo di Indonesia itu juga ya ada yang namanya Kavu gue gue taunya nih orientasi pada masa-masa piala dunia 2020 Jepang Korea kalau gak salah ya ada Kavu Ronaldinho Roberto Carlos dan lain sebagainya luar biasa banyak apalagi sekarang juga ada Neymar bintang-bintang yang luar biasa yang lahir dari tanah Brazil ini ya baik sobat bukan itunya yang kita bahas kita akan membahas terkait pesawat klub Brazil yang jatuh otoritas Kolombia memastikan hanya lima orang termasuk tiga pemain dari Capocensi yang selamat dalam jatuhnya pesawat cateran Lamia Ireland milik Bolivia di Kolombia pada selasa 29 September 2016 jatuhnya pesawat yang membawa para pemain klub Brazil untuk menjalani Liga pertama final Copa Sonderamericana turnamen antar klub Amerika Selatan itu menewaskan 76 orang luar biasa dunia sebab pola memang beberapa kali disambangi tragedi kecelakaan pesawat yang terbesar adalah ketika musibah ini mendatangi para pemain klub Italia Turino dan timnas Zambia musibah itu juga pernah menjadi catatan kelam klub Inggris Manchester United atau MU yang sering kita kenal beberapa catatan sejarah tragedi kecelakaan pesawat yang mengambil kobang para pemain sepak bola yang berbakat yaitu terjadi pada tahun 1949 di Torino pesawat yang membawa para pemain Torino jatuh di dekat bukit Superga ketika mendekati bandara Turin Italia saat itu para pemain Torino hendak baru kembali dari bertandingnya melawan klub Portugal yaitu Benfica di Lisbon seluruh 31 penumpang tewas termasuk 19 pemain Torino yang pada saat itu merupakan klub terkuat di Itali menghabiskan para pemain yang menorehkan catatan paling hebat klub sepanjang sejarah terkait klub tersebut sejak tragedi itu Torino hanya satu kali memenangi gelar seri A Italia pada edisi 1975 sampai 1976 yang merupakan rakyat gelar ketujuh sepanjang sejarah kompetisi teratas di Italia tersebut 6 gelar sebelumnya didapatkan pada musim 1927 1928 1942 sampai 1943 1945 1946 1946 1947 1947 sampai 1948 dan pada akhirnya 1948 sampai dengan 1949 jadi sebelum tragedi itu Torino memang memenangi 6 gelar dalam kurun waktu 7 tahun luar biasa ya berarti 19 pemain Torino ini adalah ditorehkan sebagai pemain-pemain terbaik pada saat itu ya dengan total seluruhnya 31 penumpang itu tewasnya sobatnya luar biasa baik tragedi yang kedua yaitu 1958 yang terjadi pada klub bola Manchester United atau kita kenal sebagai MU 8 pemain MU termasuk korban tewas dalam kecelakaan pesawat yang membunuh 23 saat itu terjadi di bandara München di Jerman saat take off pesawat hendak terbang ke München MU baru menjalani pertandingan piala Eropa saat ini yaitu Liga Cempion namanya ya di Biograd Yugoslavia saat ini bernama Serbia diantara 21 penumpang yang selamat dalam musibat tersebut adalah Bobby Carlton yang ketika itu baru berusia 20 tahun dan kemudian menjadi kapten timnas Inggris saat menjuari piala dunia 1966 atau kurang lebih 8 tahun kemudian ya kemudian selanjutnya tragedi pesawat yang menimpa klub bola adalah 1960 terkait timnas Denmark ya 8 pemain Denmark yang sedang dalam perjalanan penerbangan menuju lokasi seleksi tim negaranya yang akan bertarung di Olimpia de Roma tahun 1960 tewas dalam kecelakaan pesawat yang jatuh di selat Oresud sesaat setelah takeover dari Copenhagen Denmark kemudian memenangi medali perak di Olimpia dept tersebut pada tahun 1960 ya cukup ini juga ya menyedihkan juga ya sobat baik yang selanjutnya itu terjadi pada tahun 1969 yaitu Bolivia ya kalau tidak salah itu Bolivia Klub Bolivia para pemain Klub Kondang Bolivia yaitu Dan Stronger termasuk diantaranya 78 korban tewas dalam jatuhnya pesawat yang membawa mereka dari Santa Cruz yang terhempas di V-Loco dekat lapas ibu kotanya Bolivia ya sobat ya detailnya kita kurang tahu yang ke selanjutnya itu ada tahun 1979 yaitu Pak Takor Taklek ya sebanyak 17 pemain dari official klub Pak Takor yaitu termasuk diantaranya 178 penumpang yang tewas ketika mereka hendak bertanding di kompetisi nasional Uni Soviet melawan Dinamo Mix di wilayah yang termasuk bagian negara Ukraina ya itu nih sobat kemudian Pak Takor pada saat itu merupakan satu-satunya klub yang berada di wilayah yang saat sekarang berdiri sebagai negara merdeka yaitu Uzbekistan yang berkompetisi di liga teratas Uni Soviet kemudian di tahun 1987 adalah klub Peru sebanyak 16 pemain klub terkenal Peru Alliance 5 yang ketika itu tengah memimpin kelas main liga utama negaranya ditambah sejumlah ofisial dan juga tim pelatih menjadi diantaranya itu total 43 korban tewas saat membawa mereka kembali dari bertanding melawan Devortipo Bucalpa di kota Pulcapa pesawat jatuh ketika hendak mendarat di bandara kalau di lima ibu kota Peru ya sobat ya kemudian insiden selanjutnya terjadi pada tahun 1989 pemain Belanda sebanyak 14 pemain Belanda sepak bola keturunan Suriname maksudnya termaksud dalam 176 korban tewas dalam kecelakaan pesawat Suriname Airlines yang jatuh dekat para Maribu di ibu kota Suriname dalam pernambangan dari Amsterdam ke-14 pemain tersebut di berbagai klub dan datang ke negara Amerika Selatan untuk memainkan laga eksibisi melawan tim lokal kemudian insiden selanjutnya terjadi pada tahun 1993 yaitu Timnas Zambia seluruh 30 penumpang Zambia Air Force termasuk 18 pemain tim nasional negara Afrika itu terbunuh akibat pesawat yang mereka tumpangi jatuh ke laut dekat Gabon saat itu mereka hendak ke Senegal untuk memainkan laga prapiala dunia tahun 1994 kemudian selanjutnya ada Kalusa Balaya Kapten Tim dan sekarang menjadi Presiden Federasi Sepak Bola Zambia beruntung tidak ikut dalam penerbangan dia datang dari tempat lain setelah menjalani pertandingan berbeda pada tahun 2012 tim Nas Zam Nambil berhasil menjuari Piala Afrika dengan gelar satu-satunya yang mereka peroleh hingga saat sekarang ini saat itu Zambia menduduki pantai Ganding dalam pertandingan final yang digelar di Liv Rifliya ibu kota Gabon dengan berjaraknya hanya beberapa kilometer dari jatuhnya pesawat 19 kurang 19 tahun yang lewat itulah tragedi pesawat jatuh yang membawa klub sepak bola maupun pemain tim Nas sepak bola di ragam negara yang pernah terjadi insiden ini dan juga harus merenggut nyawa para pemain-pemain terbaik di masing-masing klub maupun negara tersebut luar biasa sobat ya oke itulah ketika insiden kecelakaan sudah menghantui apapun yang terjadi siapapun orangnya tidak akan pernah luput dari hal-hal tersebut ya tetap pikiran positif dan tetap stay di NdnTV salam salam wabarakatuh see you selamat menikmati